Wahai cermin cermin di dinding, katakanlah siapa ke wanita yang paling cantik di dunia ini Kalau paling cantik sih ya, semua member Blackpink, Twice, Idol, Red Velvet, Stacey, New Jeans, terus galgan Ya, terus ngomong aja terus, ngomong Orang maksud saya tuh yang paling cantik di dunia kartun ini aja, jangan kemana-mana, PA Oh, kalau gitu yang paling cantik ya, Snow White lah, buta mata lo goblok Eh, bagaimana sekarang? Nah, sekarang kaulah ratuku, kaulah yang paling cantik di dunia ini Sudah ku duga kalau... Eh, tapi bohong, orang ada kok yang lebih cantik darimu, nih, lihat nih Anji, Rudin, wujud kayak teko kuno gitu kok bisa lebih cantik daripada aku sih? Kamu mau aku tunjukin letak lebih cantiknya, hmm? Boleh Nah, dikit lagi nih, lihat ini Eh, Edan, cantik banget kamu hari ini dah Ah, makasih yang lebih cantik Kami para jerawat Kami para jerawat Selalu bersemangat Selalu bersemangat Ubah muka manusia Ubah muka manusia Menjadi tak terawat Menjadi tak terawat Jerawat semangat Jerawat semangat Jerawat semangat Jerawat semangat Ya, semangat semangat Ini keren-keren pada semangat gitu dah kalian Jadi penyakit aja pada semangat dah Maaf, siapa ya Anda? Gue adalah tayi lalat Atau yang biasa dipanggil sumber kecakepan Manusia yang punya tayi lalat Pasti identik dengan keunikan Tayi lalat Bukan sembarangan tayi Gak ngerti, tapi Sombong amat sih lho Kita jerawat meskipun penyakit Tapi kita juga punya harga diri Dan layak bersemangat Bener gak, gen? Iya, bener, bener Layak untuk bersemangat Layak untuk menjadi sumber masalah muka Dan menjadi sekumpulan bintik Gak berguna kali Bikin insecure doang Bisa nya yang gak guna Alian pada wuuu Gak guna Gak guna Gak guna Gak guna Gak guna Iya, kiki kita emang gak guna Kan Eh, tapi jangan seneng dulu Gue yakin Suatu saat nanti Kita pasti akan berguna Iya, berguna Berguna dari mana? Hari-hari cuma bikin insecure doang Pada Gak guna Gak guna Lanjut nyanyi Gak guna Belaguk banget Tayi item Bodoh Bodoh Tayi kebodasar Gue yakin kok kita jerawat Tak akan berguna suatu hari nanti Kita kan penyakit bersemangat Bodoh 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 Sasispying banget Tonton ginian Berguna nih buat tontonan sebelum tidur Halo bro Hei bro Dah lama nih gak berkabar Apa kabar lu di sungai? Masih banyak nahi lewat gak? Gue doain pemilik lu berak di aquarium ya Biar tau rasa lo mentang-mentang Udah jadi ikan peliharaan Pake sosokan Ya maaf namanya aja sedang hidup enak bro Makan dikasih 3 kali sehari Tempat dibesiin babu tiap jam Cuman ikan aquarium doang yang bisa diletan Besombong Ingat tempat lo berasal Tidur masih melek Jangan berlagu Nelapun gue cuman buat pamer Timar ada orang fakta woy Makanya dulu pas ditangkap manusia tuh Jangan sembunyi kayak gue dong Berserah diri untuk hidup enak Ingat bro tinggal di aquarium itu lebih manusia Dari pada di alam Berasa raja gue anjoy Senggol nih bos Enak 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 Bentar bentar Mati listrik dah Lah Bro Halo Bro Aku adalah virus terkuat Di dalam tubuh anak ini Anjay si paling kuat Selain bau gg gimbot Siapa lo Kami adalah para imun Kami senantiasa menjaga tubuh anak ini Dari virus kayak lo Ini tawuran kita sampe matot Ente kadang-kadang ente Mana bisa kalian melawanku Aku ini virus terkuat lo Udah 3 bulan anak iniku buat sakit-sakitan Dan kalian mau nyikirin aku Halah makannya kentut Bacot Ayo guys kita hajar lah Cukup Cukup mainnya ya adik-adik Sudah ku bilang Tidak ada yang bisa melenyapkanku Baiklah sekarang Aku akan mengakhiri ini semua Eh bentar Kok ada yang aneh ya I don't feel so good Aku gak ngerti Iya kenapa ini ya Kok dia lenyap dengan sendirinya dah Eh jengtum Ben si adik udah jarang sakit-sakitan ya sekarang Iya nih jeng Barusan kan udah ganti nama Oh Kok berat ya Mencret Kayaknya gue ketindian nih Ayo dong tangan bantu pekerak Gila susah banget Ya jelas susah lah Aku kan setan berpengalaman Ilmuku lebih tinggi Beda dari varian setan manapun Tidak gak gak Gue harus berusaha lebih keras lagi Ayo dong mici mata Waktunya melek Sial gimana ini Ayo dong nopal ganteng Bangun 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 Teruslah berusaha manusia Teruslah Kacau Kayaknya harus ada pemicu yang kuat Yang bisa bikin gue bangun Tapi apa ya Berpikir berpikir Sudahlah Kali ini tim setan yang akan menang Melawan manusia Berpikir 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 Eh bentar Aku tau Sial baru inget ngecas Untung kebangun nih gue Gak bisa bayangin deh Nanti pas bangun tidur Harus nunggu ngecas lagi lama Tau kan Enaknya bangun tidur HP udah keisi 100% Beuh nikmat mana lagi Bangun tidur HP udah keisi full Eh halo semuanya Gue adalah nasi makanan pokok Yang selalu kalian makan Lo bisa hidup tanpa doi Tapi lo gak bisa hidup Tantan nasi Asik Berhenti disitu nasi Kenalin Gue adalah gandum Atau yang kerap dipanggil Makanan pokok para bule Gue adalah pengganti nasi Lejatan bergijim Emoy Lo tuh gak diajak Ngapain jadi pengganti gue yang lebih terkenal Gue juga terkenal bos Siapa yang gak tau roti gandum Tau tau Tapi sorry nih Gue sih paling dibutuhkan Buktinya aja di acara hajatan Selalu ada gue Iya tapi gue juga ada di hajatan Jadi snack Bahkan di Betawi Nikanku udah ada roti buaya Lo pikir tuh Roti buaya terbuat dari nasi Tapi lo gak bisa dimakan Pake sambal kan Aha Oke cukup disitu ya gandum Kau tidak akan bisa Menggantikan fungsi ku ya Tidak akan pernah Sudahlah bro Kita ini sama aja Aku ini penggantimu loh Dasar sosokan Mau gantiin gue di hadis Eh tunggu dulu Anjir baru ngeh Ngapal lu Eh gandum Gue baru inget Ada satu fungsi gue Yang gak bisa lo gantiin tau Apaan tuh Lo tuh gak bisa menjadi Pengganti lem Apaan tuh Amun cepetan bangkiu tingkatan kincin Bentar gue cebok dulu nih Oh Jutus 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 Abang, kau habis berakku disiram dong Begitu sulit, lupakan rehan Apalagi cutie baik Sorry rehan jahat soalnya suka makan pisang goreng pake sambal sih Abang, 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 abang ada rehan bang Eh rehan kecoa maksudnya Takut Ya elah cute, kamu tuh udah makin tua loh Masa dari dulu takut terus sama kecoa sih Beranikan diri dong abang aja kalau nemu kecoa langsung abang gila Tetapi mereka jorok bang, geli, makan daya Oh gini-gini dah abang kasih sugesti Kamu takut gak sama udang? Enggak Lah fun factnya udang kan masih sefamily sama kecoa Bedanya udang itu di air, kecoa itu di darat Tapi mereka itu sama aja kan Gak perlu kamu takutin Wah iya juga ya Perlahan rasa takut cutie sama kecoa udah mulai hilang Lain kali kalau ada kecoa cutie bakal bayangin itu udang dah Nah bagus-bagus, bikin peralian aja bayangin udang Soalnya ya siapa sih yang takut udang Udah gak ada udang, takut, takut